Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel baca 17 hari ini saya akan membahas mengenai Photoshop Nah untuk kali ini kita akan belajar gimana caranya mengedit foto ya agar lebih berwarna ini salah satu ilmu yang saya dapat dari seorang photographer jadi ngeditnya ala fotografer lagi selama-lama kita masuk saja ke aplikasinya buka aplikasi besoknya kita buka sambil menunggu proses besoknya muka kalian siapkan satu foto terbaik kalian boleh foto keluarga boleh foto selfie kalian oleh foto bersama suami istri atau bahkan pacar oke jika aplikasi photoshopnya sudah terbuka cari foto yang ingin kalian edit setelnya tekan ctrl o pada keyboard dia akan membuka halaman ataupun browser browser yang foto yang akan kita masukkan untuk kita edit saya sudah menyiapkan satu foto ini foto saya sendiri saat grading sama istri nah ini sudah terbuka fotonya kita kecilkan dulu nah disini kita akan bermain dengan warna kita nggak ngedit apa-apa kita akan bermain dengan warna dengan warna beginilah caranya fotografer mengedit foto kita hanya bermain dengan warna lalu kita agar warna ataupun pencerahan dari foto tersebut lebih jelas nah ini fotonya kita ctrl j dulu untuk tukar fotonya kita ctrl j pada keyboard ya oke sudah di layar di layarnya ada layar background dan layar 1 nah kita hanya bermain dengan warna ingat ya teman teman kita hanya bermain dengan warna sebelum kita ngeditnya bermain dengan warna saya jelaskan lagi untuk bermain dengan warna kita harus melihat dulu warna apa saja yang dominan pada foto kita yang paling dominan jika di foto saya ini paling dominan warnanya hitam merah sama kuning ya itu tidak mungkin ada hijaunya di belakang tapi hanya sedikit nanti teman teman kita akan sesuaikan dengan foto yang akan kalian edit oke langkah selanjutnya eh turun ke bawah maksudnya klik di sini nah disini selektif color karena kita hanya bermain warna oke klik disini dia akan muncul adjustment disini ada red warnanya merah ada di bawahnya cyan biru merah yellow kuning dan hitam black nah sekarang kita sesuaikan dengan foto kita ingin mempercerah warna merah ini merah nanti ada pilihannya juga kita bermain dengan merah dulu ini nol persentasenya kita akan melihat kecerahan si warna merah tersebut kita akan menambah bagaimana hasilnya jika kita tambah ke kanan plus 50% warna di foto akan menjadi gelap jadi bukan yang seperti ini kita inginkan berarti kita kurangi persentasenya kita kurangi lagi sedikit semakin lama semakin merah semakin merah dan nah misalnya kita inginkan warna yang seperti ini cerah eh atau kurang cerah kita cerahkan lagi nampak ya perbedaannya dari nol ini mana nol nah anggap dua agak pudar eh turunin lagi merahnya akan lebih manis lebih cerah nah selesai warna merah eh di sian ini kita coba keserin kekecilin disini kalian bisa bermain warna terserah kalian bagaimana merahnya saya rasa cukup kalau saya sendiri merahnya cukup bagus disini tapi kalian harus menyesuaikan warnanya di foto kalian oke saya merah sekarang yang dominan yang kita ingin lihat adalah warna hitam oke klik disini itu sudah selesai warna merahnya kita disini ada black hitam kita lihat black oke dia akan mempercerah di warna hitam ini black kita akan mempercerah warna hitam tadi ke kanan agak pudar sekarang kita kurangkan presentasinya apakah hitamnya nah bagus nah kurang berarti kita akan ukur hitam disini oke saya rasa hitam terlalu berat cukup terlalu banyak oke hitam yang saya inginkan sudah dapat nah sekarang kita mencari warna kuning hitam nanti dengan sesuaikan juga oke kita cari warna kuning dia akan menyeleksi warna kuning yellow warna kuning kita kita besarkan look presentasinya nah kuningnya disini akan berubah sedikit warna hitam berarti kita akan kurangi presentasinya kuningnya lagi lagi eh saya rasa cukup nah merahnya sudah hitamnya sudah kuningnya sudah apakah disini hijau kita akan menyeleksi benar-benar yang warna hijau yang ada di lalu jika bukan warna hijau dia tidak akan menyeleksi kita coba menyeleksi satu lagi warna hijau ya biasanya akan menyeleksi area sekitar jauh sekitar sini kita coba kita coba kita coba besarkan berubah nah disini jika teman-teman lihat di di belakang gambar si wanita ada hijau saya besarkan dia akan berubah sekitar berubah warna ya lebih manis lebih cerah lebih hasilnya lebih bagus nah menurut saya ini ini warnanya sudah cocok nanti tergantung menit kalian sesuaikan di foto kalian jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap sesuaikan komposisi warnanya kalau saya ini sudah bagus sudah oke hanya perlu pencerahan sedikit lagi ya bukan pencerahan ceramah ya tapi cahayanya nah oke kita klik di channel dan layer kita lihat dulu perbedaannya sebelumnya sudah ini sebelum ini foto real dari kameranya setelah kita edit warna yang lebih manis lebih cerah nampak di sini warna hijau warna merah warna hitam warna kuning sudah diseleksi dan warna yang lebih cerah oke kita coba kita coba kita akan mencerahkan sedikit lagi klik di sini juga disini dan fitness contrast klik di sini nah disini ada dua fitness dan contrast kita coba satu per satu kita fitness nya dulu kita besarkan nah apakah terlalu cerah kita gelapkan terlalu eh 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 ya bagus mulut saya sih bagus ini kita gelapkan terlalu oke jangan saya sedikit aja kembali lagi foto kalian yang kalian edit sesuaikan dengan foto kalian yang kalian edit sesuaikan dengan foto kalian yang kalian edit jangan mengikuti eh presentasi yang saya buat karena beda foto beda cahaya beda warna jangan ya teman 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 beda foto beda cahaya beda warna oke selesai sampai disini langkah terakhir kita akan menggabungkan dari keseluruhan editor kita klik di brightness dan tekan save pada keyboard klik di layer 1 oke klik kanan lalu klik kanan pada keyboard nah dia akan muncul pilihan disini kita akan pilih margin layer oke klik disini dia akan menjadi satu nah warnanya lebih cerah lebih berwarna warna cerah oke kita lihat hasil sebelum dan sesudah ini hasil sesudah kita matikan mata disini nah ini hasilnya real dari kameranya agak sedikit kurang penyahayaan karena mungkin di tempat gelap dan ini hasil editan kita lebih terang oke teman teman sekian dulu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen share subscribe dan subscribe semoga saya makin semangat untuk buat tutorial editing editing atau sablon lainnya oke sekian dulu teman teman intinya selalu belajar agar kalian bisa mengasah kemampuan editing kalian saya saya juga masih belajar kita sama-sama belajar sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih